Intro Sosialisasi itu lebih utama daripada penindakan Cara-cara itu bisa mendapatkan izin dari BDS, pemanfaatan dari wakil itu sepertinya apa? Cara detail nanti akan disampaikan, tapi secara garis besar adalah mengajukan Mengajukan terus kemudian untuk apa, untuk apa dilampiri gambarnya, petitiknya di mana Kemudian nanti apakah sudah posibuan masyarakat dan seterusnya Kira-kira itu gambaran besarnya, tapi detailnya ada kok, atau ketentuannya Pasti itu bisa dilihat di web juga boleh, web BDS Malaysia Jadi saya lupa untuk menyampaikannya, saya dilihat di web, web komentek, saran-sarankan komentek Kalau saya masukkan dari BDS, kalau memasangkan itu bisa-bisa apa? Boleh, nanti kami diundang dulu, kami sosialisasi, supaya semuanya jelas Apa-apa, kalau ini kan sosialisasi inisiatif dari BPNS, pada suatu ketintai masyarakat itu Boleh kalau kami diundang, kami akan datang dengan biaya kamu, di tingkat lagi Pasti itu Pasti Selama ini, selanjutnya pendidakannya Pendidakan selama ini, memang undang-undang itu baru ya Pak Jadi kami juga melakanya baru, tapi baru akan ini sudah ada yang mau satu Bapak, pilih itu kan sangat subjektif Bapak, Pak aku duluan, maksudnya dia duluan Tapi kan kami lihat skala prioritasnya, oh ini bisa duluan, ini karena kalau tidak dia duluan membahayakan Ini nanti dulu, katanya ini nanti dulu Tapi secara teori dan secara kan bantuan berhasil Tidak ada tumpuk Dan diharapkan tidak ada intervensi Ini sedikit, tapi dari alas Allah Dari Dora, hanya ngasih masukkan yang malah dari pemaliyuan Yang pembangunan di, kemarin di sungai Bantaran Setiausi Termasuk Bantaran Setiausi Itu kemarin, disitu ada pembangunan Tapi tidak ada apa-apa namanya Kita kan Sampai, kami minta apa untuk selanjutnya, langkah selanjutnya Karena itu penting, itu dana masyarakat Itu jumlahnya berapa, itu berapa Karena dulu ada pengalaman, disitu gagal Pak, hancur sampai Jepang Rakri datang Sekarang tidak ada pemeliharaan Khusus yang penunjuan kemarin Pak, kita cek semua, di Dora tidak ada apa-apa namanya Dan kita laporkan Yang itu ya? Ya, sudah kita, tahun 2018 Laporan kemana? Ke kantor, ini sini Ya Bapak dari LSM apa namanya? Jembar Pak Oh Jembar Ya dari Gedung Jinar, nama saya ya Jembar Gini, kalau Bapak masukin, masukin Nanti saya yang jawab Karena kebetulan kami selain BPNS Kami bagian dari komunikasi publik Oh, silahkan Jadi kalau detail, teman-teman yang teknik Kami di Sarjana Hukum Karena keturunan kami Sarjana Hukum Jadi bagian menyampaikan yang secara makro dari kami Kalau seperti itu, kalau aporan... Karena itu kewajiban Ya betul Itu perpres mengamanankan Kemarin Pak ada dari internal publik Menyampaikan itu Kami tegur langsung di BPK-nya Itu salah, Pak ternyata itu kemarin Ada perbaikan sehingga di Singapura Tapi tidak begitu, sudah boleh lama-lama Saya mengingatkan mereka, Pak Mereka juga bukan berarti Berhukum Menurut saya Sama Pak Itu pekerjaannya di Bentaran Sungelusi Harganya tidak tahu Berapa yang mengerjakan sudah tidak tahu Ya, jadi kita sudah kita laporkan Laporkan aja Pak Jadi seolah-olah Kita tidak mempersulit Bapak Itu terima kasih Kita laporkan aja Seolah-olah Oke Bapak Begini Khusus pendudukan itu Pak Saya kasih tahu kalau ada dalam hal melaporkan Karena Bapak sebagai LSM harus tahu Apa yang namanya konfirmasi Betul Bapak harus tahu apa namanya pengaduan Ya, jangan sampai salah Karena kami juga harus menguruskan Supaya Bapak juga gak Nanti Bukan kami kan yang melaksanakan Jadi kalau Bapak salah Itu namanya konfirmasi Tapi suratnya sudah berpaduan Bapak bisa saya perkarakan sendiri Betul Ya, mendingan Bapak tanya saya Nanti kami uruskan kembang Dan itu dijamin oleh undang-undang kok Masyarakat berperan serta Di dalam pembangunan Bahkan kata Pak Presiden itu Perpek BPP itu Yang bisa membuktikan Dan kalau ada terjadi penyimpanan Dikasih ruang 200 200 juta Itu katanya kan Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih sudah menonton!